Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Afrida Cahyasari Dengan NIMP 160 142 0070 Pada video kali ini Saya akan membuat Seni rupa trimatra Yaitu buku kesayangan anak Menggunakan bahan utamanya Yaitu kain Saya menggunakan kain flanel Untuk membuat budinya Serta tambahan lain-lainnya Berupakan kain flanel Oke simak Baik-baik ya teman-teman Apa sejak bahan, alat Dan proses pembuatan bukunya Buku merupakan Sumber ilmu belajar Bagi anak usia gini Karena di dalamnya terdapat macam-macam Sumber ilmu pengetahuan Buku juga merupakan Benda kesayangan anak Dan jika buku itu menarik Variatif Lalu kreatif Maka anak justru lebih Tarik oleh Apa isi dalam buku tersebut Oke Next kita akan Bagaimana cara Proses dan Alat dan bahannya Ini adalah bahan dan alatnya Kita bisa menggunakan Yang pertama ada kain flanel Seperti macam Kemudian ini ada buku Dari kain flanel juga Yang menggunakan tambahan Yaitu kardus bekas Yang sudah kita jahit Nah ini ada nagon Ini ada benang Ini ada manik-manik Sama ini biasa mata Ini ada benang Dan alatnya Menggunakan jarum Ada gunting Dan dia tembak setalinya Mari kita lihat Proses pembuatan buku Terima kasih telah menonton 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 kemudian sini ada edukasi di warna pelangi menggunakan rayon kemudian sini ada edukasi juga tentang burung ini hewan burung-burung adalah binatang yang punya sayap untuk terlepas di ubah makanan berupa kecil-kecilan hidup di bawah kalau untuk semisal mau menambah kertas atau layan layan dapat ditambahkan lagi menggunakan jarum pentul semua yang saya buat ini bertujuan untuk melapih motor halus tangan anak dan kekampilan semuanya dengan instruksi sebenarnya ketentangannya jadi dari buku ini anak bisa menonton karyasinya dan belajar apapun bisa ini tinggal ditandai di buku ini jadi hasil dari saya nanti tinggal di tali lagi nah seperti ini terima kasih ini dia hasil karya seni terima kasih terima kasih